Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hanya di dapur guin ya Masih tetap di dapur guin Kali ini saya mau bikin camilan ya teman-teman Camilan yang berbahan ubi umu ya Karena di sini lagi musim-singin ya teman-teman Jadi pengennya ngemil terus ya Aduh Sudah badan jadi melar Mulutnya pengen ngemil terus Aduh Gak tau udah harus bagaimana ini Gimana sih kalau musim dingin Pengennya makan-makan-makan Begitu saja lah Oke Untuk teman-teman semua Di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya ya Ubi ya Ini ubi ungu yang sudah saya rebus Terus di sini ada tepung beliku Di sini ada gula merah Nanti kita potong-potong ya Buat isian Terus ada tepung panir ya Teman-teman Nah Untuk cara membuatnya Yuk teman-teman Lihat saya bagaimana cara membuatnya ya Bagaimana ini ya cara membuatnya Silahkan Teman-teman Lihat bagaimana saya Mengadon-adon-adon ini Menjadi camilan-camilan ya Oke teman-teman Yuk kita mulai Nah teman-teman Seperti ini ya Cara membuatnya Harus cuci tangan dulu ya Teman-teman Jadi saya sudah cuci tangan Kita kupas dulu ya Kupas bersih Seperti ini Wah ini ubinya kelihatan manis sekali teman-teman Nah seperti ini ya Lalu nanti kita hancurkan ya teman-teman Kita kupas bersih Nah ini Enak sekali ini teman-teman Pusah nyariknya ini ubi yang berwarna ungu ini ya Banyakan yang berwarna putih itu dan tidak manis Tapi ini manis sekali teman-teman ya Ubi yang ini ya Seperti ini Lalu kita haluskan ya teman-teman Kita haluskan pakai ulekan Pelan-pelan Ini kenapa sampai keras Nah seperti ini Nah untuk adonan ini Kita tidak perlu menambahkan apa saja ya Ibu-ibu Karena ubi ungu ini Sudah sangat manis ya Kita adonin Seperti ini Lalu kita tambahkan tepung terigu ya teman-teman Kita tambahkan satu Dua Kita tambahkan tiga sendok tepung terigu ya Lalu kita oleh ini Nah Oke Jadinya seperti ini ya Teman-teman Nah disini kita potong-potong dulu Gula merahnya ya Gula merahnya kita potong-potong Karena Tetap pengisian ya Pengisian ya Nah kita sembari nyalain kompornya ya teman-teman Tuh Nyalain kompornya Mari kita bikin Kita nyalain kompornya ya Kita masukkan minyak goreng Tuh Nah lalu kita bikin gula-gula ya Teman-teman Ini tepung panirnya Taruh sini Ini susah kalau dapurnya Kalau dapurnya sempit seperti ini mas Susah ya Pelan-pelan Kita bikinnya pelan-pelan Oke Kita basahin dulu Tangan pakai minyak ya Seperti ini ya Bikinnya Kita masukkan Gula merah Di dalamnya ya Oke Kita bikinnya agak lonjong ya Kita kasih lonjong Lalu kita gulingkan di tepung panir Nah Seperti ini Biar nanti Agak resepsinya ya Oke Kita bikin lagi Nah minyaknya sudah panas Kita masukkan Oke Sambil kita ngadonin ya Teman-teman Kita kurang Nah Kita pergi ini Kita goreng Kita bikin ya Kita goreng Kita bikin lagi Nah seperti ini ya Nah Lewat belanya jangan sampai keluar ya Kita masukkan lagi Siapkan tempat ya teman-teman Saya siapkan tempat disana Kita balik Biar gak kosong Nah seperti inilah teman-teman Cara membuatnya ya Kita masukkan lagi Kita balik lagi ya Nah ini juga bisa buat Apa ya Kita bisa buat Jualan ya Seperti ini Ini enak sekali loh Itu Tuh Saya kok lihat saya gemuk hari ini ya Kita taruh lagi Kita bikin lagi Kita masukkan lagi ya Coba kita lihat sudah matang apa belum Tuh Oke kita matang nih Kita angkat ya Sampai lagi ya Sampai lagi ya Kita angkat dulu ya Kita angkat dulu Biar Masang dulu Yang ini Nah sudah matang kan Oke Gampang kan bikinnya Coba mau saya cicipin dulu ya Ini Wah enak gak Jangan-jangan Ntar gak enak lagi Tangannya masih kotor ya Angkat Angkat Gulanya di dalam kelihatan Hmm Enak Enak Mau Pemirsa mau Tepat bikin ya Buat suami dan putra putrinya di rumah Tuh Ini kering loh Hmm Sampai bunyi nas gitu Orang kampung Kalau gak makan Pakai tangan gak abdul ya Teman-teman Hmm Hmm Itu Pian dulu Sampai dari saya Semoga bermanfaat ya Teman-teman Silahkan dicoba Saya kalau bikin recep Sangat simpel-simpel ya Dan organik ya Ini So Oke Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share Tekan tombol loncengnya ya Teman-teman Oke Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah